ULTRA KHAJU BATTLE BREEDERS Bagus-bagus bisa kita pake ini guys ya Buat panen DNA dari Ultraman X lagi ini Sambil kita nyari item untuk ditukarin di bagian shot ya Nah seperti biasa guys untuk video kali ini pun Nanti kita akan naikin Ultraman X nya Sampai ke bintang 3 ya guys ya Bintang 3 udah cukup lah ya sebenernya Wih udah 2000 Bisa sampe bintang 6 nih sebenernya ya Cuma nanti kita liat item dulu ya Seperti biasa untuk video kali ini Kita juga sampe bintang 3 Dari bagian sini nanti bakal kita skip dulu guys ya Biar temen temen nanti pas liatnya kita udah sampe yang di bintang 3 aja Biar gak terlalu makan waktu temen temen gitu ya Oke Oke guys sekarang kita sudah sampe ya Di bagian untuk naikin sampe yang bintang 3 Jadi kita sudah cut tadi ya bagian awalnya Supaya temen temen gak terlalu ini kelamaan ngeliat bagian gitu ya Oke Sudah bintang 3 Jadi untuk video ini kita cuma unlock sampe bintang 3 guys ya Sisanya dari bintang 4 sampe bintang 6 Nanti baru saya inilah ya naikin secara off Ini aja Offline nya ya Eh offline lagi Offscreen maksudnya guys ya Sorry salah Soalnya butuh farming lagi nih Ternyata gak cukup ini buat sampe ke level 30 Tapi gak apa-apa yang penting sudah bintang 3 ya Walaupun sebenarnya Untuk aktifin skill ini masih belum cukup ya Tapi gak apa-apa lah ya Oke Sekarang kita bakal review aja ini Ultraman X nya langsung di misi ngelawan Ultraman X juga ya Jadi kita pake Ultraman X ngelawan Ultraman X juga ya Walaupun dia cuma di bagian super sih Nanti untuk Gargorgom sama Cyber Gomorrah Kita pisahin guys ya Gak dimasukin di video kali ini Itu untuk video spesial Ultraman X ya Jadi kita pisahin Hari ini khusus untuk review si Ultraman X aja Oke kita main lima kali aja lah sekalian Farming juga Kita guys ya Farming Jadi katanya Kalau misalnya mau lawannya Ultraman X ini ya Biar kita bisa Ini apa tuh namanya Ngedisable Jurusnya Apa tuh namanya Kemampuan dari ngasih damage nya si Ultraman X Ke anggota tim kita guys ya Kita itu Wajib bawa satu karakter yang dari ras alien punya Nah itu ya tergantung kalian lah Nanti mau bawa siapa ya Disini saya bawanya Ultraman Mebius ya Eh bukan Ultraman Mebius Ini Apa tuh namanya Alien Zarath ya Yang nyamar jadi Ultraman Mebius ya Imitation Mebius Tadi saya bingung banget yang mikir namanya ya Jadi nanti kalau kalian bawa satu karakter ini Yang tipenya alien Dia tuh gak akan bisa ngasih kalian damage yang 500-500 itu guys ya Oke Ultraman X nya muncul Mantap 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 Matiin dulu autoplay Nah ini temen-temen bisa liat ya Skill dari si Ultraman X nya gak akan aktif ini Oke kita pasang di autoplay aja Santai guys ya Karena kita udah bawa satu karakter alien Apalagi ini bawanya Imitation Mebius yang sudah ini guys ya Sudah terbukti kalau dia masuk sebagai daftar salah satu karakter yang Punya damage nya tinggi ya Jadi ya bisa sedikit lebih santai ya Nah ini temen-temen bisa liat ya Skillnya itu udah kena ini Ke disable Jadi dia gak akan bisa ngeaktifin Ini ya Skill pasifnya dia itu yang ngasih damage ke karakter yang ada di team kita ya Padahal skillnya itu bener-bener ngeselin sih Tiap giliran dia ngasih 500-500 Ini icil-nicil ya Oke toregia Bentar suaranya jadi kecil sekali ini Suaranya Nah Sudah dikit 40 aja lah ya Naikin dikit Ini temen-temen mungkin nanti juga boleh sharing ya Kalian unlock si Ultraman X nya sampai bintang berapa Kemarin kok gak usah ada yang bilang udah sampai bintang 4, bintang 5 Bintang 6 harusnya sudah ada lah ya Kalau misalnya yang rajin farming Harusnya cepet sih sambil bintang 6 Karena selain dari farming juga kan Kalian bisa dapetin banyak chip yang itu ya Chip-chipnya itu bisa kalian tukerin di shop Sama DNA Ultraman X ataupun item lainnya gitu tentu ya guys ya Si Imitation Mebius belum menyerang sama sekali ya Kena juga damage-nya Kirain bakal dihindari sama si toregia ya Oh iya iya baru inget Kita kan Bukannya mau ngalahin si ini ya Aduh Otak Lupa Sorry 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 Yaudah lah gak apa-apa lah ya Ini sekalian ngasih sedikit tips buat temen-temen juga Yang ini kesusahan ngalahin si Ultraman Max Eh Ultraman Max nih Ultraman X ya Di misi kali ini Karena kalo kalian mau farming Farming di bagian sini udah lumayan ya sebenernya guys ya Farming di ini level hard Dapet item-item yang di drop pun udah lumayan sih Bener gak ya seputannya ya Soalnya rada sulit juga nyebut nama jurusnya si ini ya Ultraman Toregia ya Ini kalo mau keluar sayang guys ya 150 eh 125 energi Kepake ini Jadi ya kita selesain dulu ya Nanti baru ini Ketempat yang bisa pake si Ultraman X nya lah ya Kalo disini kayaknya bakal susah sih Buat car sampe penuh itu si X nya Sanadium Sanadium Xen Oke bagus sih hindari Kita liat Sanadium Xen versi Ultraman X kita ya Walaupun sama sih sebenernya Bidang problem ya Kita coba-coba dulu Ini harusnya Si Gatanozua bakal ngasih damage sekitar seribu lagi Oke mantap Memang terbaik sih ini si Gatanozua mah Hope Dark sama ini dari tadi kok gak kebagian nyerang ya Ngapain itu dua anak ya Oke Nah Ini kalo kalian Ini guys ya mau beli Imitation Mebius itu juga bagus ya Karena denger-denger damage nya itu sakit banget Bapak harus 66 Waduh Toregia meninggal kaya nih Toregia Buka Ajaiban dong Oh iya bagus Ada kaya Ajaiban di akhir ya Kita skip giliran kayaknya bisa ya nih Skip giliran aja lah ya Siapa tau bisa pake Ultraman X disini Jadi gak usah sampe misi selanjutnya Oke bisa bisa Tapi kayaknya butuh 7 turn deh Baru kebakai nih Maafkan aku Toregia Wah Gak Ajaiban lagi dia masih bisa menghindar di akhir Ayo lah Full kah X Masih belum full ternyata Skip lagi Oke Next healeran kita akhiri dia guys ya Waduh Ini Kayaknya Imitation Mebius gak selamat kali ini Auto meninggal ini Kena sana diungkosannya Oh Atas pengorbanan Atas pengorbananmu Imitation Mebius Waduh gak cukup dong untuk ngalahinnya Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting bisa dipake dulu Oke Sadium Cousin Wah Sisa 63 Tanggung banget Tentara Sini bisa jalannya jauh kesana gak Hei bentar 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 Kayaknya memang pake Toregia saja Kita kalahkan dia Tore Tora Atikaisa Oke Jadi setidaknya kita gak usah sampe Main ke misi lainnya lagi guys ya Satu Ini satu area Selesai Kita nge-review untuk Ultraman X-nya juga Tinggal farming Cari item Buat naikin sampe bintang 6 Ultraman X-nya Oke Kita liat dapet berapa banyak Chip emasnya Dapet 48 Nah ini temen-temen bisa liat ya Sebenernya sih yang saya butuhin itu Chip yang kuning ini ya Buat ditukerin itu di bagian shop Biar dapet item nilainya yang bagus-bagus ya Oke segitu dulu guys ya Untuk video gameplay kali ini Semoga videonya bisa menghibur temen-temen semua Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya Oke kita akan bertemu lagi di next video Akhirnya salam gamers Adio Sub indo by broth3rmax Terima kasih.